TNI Polri bersinergi menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Riau. Kapolri juga menegaskan penegakan hukum terus dilakukan sebagai efek jerah bagi pembakar hutan. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz meninjau poskorelawan karhut Lariau di lapangan Purna MTK Pekanbaru. Kedua pimpinan tertinggi TNI dan Polri tersebut mengecek kesiapan relawan dalam mencegah sekaligus menanggulangi karhutlah. Persiapan menjadi penting. Lantaran perakiraan BMKG, musim kemarau berkepanjangan akan terjadi selama 7 bulan ke depan, dari bulan Februari hingga Oktober 2020. Untuk itu, kami semua mempersiapkan diri dari seluruh komponen organisasi masa. Semua berkumpul untuk melakukan persiapan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Sementara Kapolri menginstruksikan agar Pol Daryau secara stimulitan dapat memberi efek jerah bagi pembakar lahan dan hutan. Namun, saya juga sudah meminta kepada Bapak Kapolda, agar ada efek jerah yang ke depan, Satgas Gakum juga harus berjalan secara simultan dengan Satgas Pencegahan. Saya kira itu... Setidaknya tercatat total 12 kabupaten kota di Riau, 10 diantaranya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hingga Februari 2020, total luas karhutlah mencapai 271 hektare. Dari Riau, Lina Keutsieki, Maria Oktora, Ainews melaporkan.